Ada penyebab dari kecelakaan itu bisa unsur kecelakaannya, bisa unsur kendaraannya, dan juga unsur manusianya. Nah, tadi sudah disoroti dari sisi yang lain, saya kali ini ingin menyoroti dari sisi manusianya. Jadi manusia ini sebagai kunci tadi dikatakan bahwa 95 persen atau sekitar 90 persen masalah kecelakaan itu terjadi justru karena human error, justru untuk unsur manusianya. Nah, kalau kita cermati apa yang sebetulnya mempengaruhi perilaku mengemudi, itu ada dua faktor. Saya kira juga saya singkat saja, di sini ada faktor internal pengemudinya, dan juga ada faktor eksternal pengemudi. Nah, faktor internal pengemudi itu ada cukup banyak hal-hal yang ada di dalamnya, yaitu ada unsur usia atau jenis kelamin juga. Tadi dikatakan dalam contoh bahwa kalau misalnya usianya itu masih muda, mereka itu biasanya masih lebih ugal-ugalan pada umumnya, lebih agresif daripada mereka yang sudah usia tua. Nah, ini nanti mungkin kita bisa lihat juga mereka yang terjadi kecelakaan kemarin di Cipali maupun di Jombang itu seperti apa. Nah, kemudian pengalaman mengemudi, bahwa makin lama pengalaman mengemudi itu biasanya akan lebih aman mengemudinya, tapi itu juga sangat tergantung pada juga kepribadian seseorang seperti apa. Nah, kemudian ada sikap, ada persepsi risiko, bagaimana orang itu mempersepsikan risiko yang kemungkinan terjadi dari situasi yang dihadapi, itu setiap orang mempunyai persepsi risiko yang berbeda-beda, dan juga bagaimana persepsi jarak tadi sudah disinggung juga. Misalnya untuk kecepatan sekian, berapa sih jarak yang aman untuk di depan. Dan tetapi itu tadi dari matter itu juga bisa berbeda-beda, karena persepsi jarak orang satu dengan yang lain itu berbeda juga. Lalu persepsi tentang keuntungan, ini sering berperan juga, karena ketika orang merasa bahwa dia makin cepat itu akan bisa menghemat waktu, dan banyak keuntungan yang bisa dia kejar, itu juga akan mempengaruhi perilakunya. Dan kelerahan serta rasa mengantuk, ini banyak berperan di dalam terjadinya kecelakaan kalau kita melihat dari sisi human hero-nya. Dari sisi eksternal, itu macam-macam jalan, macam-macam penyebab, ada kemacetan, ada kondisi jalan dan cuaca, di mana kalau misalnya jalanannya itu aman, cuacanya serang, orang cenderung merasa lebih aman. Kemudian desakkan waktu, kemudian juga pengaruh dari pengemudi lain, karena pengemudi lain itu menjengkelkan, di persepsi menjengkelkan, sehingga itu akan mempengaruhi cara kita mengemudi. Jadi, kehadiran penumpang, ini juga penting, nanti juga mungkin kita bisa soroti dalam kejadian kecelakaan yang sedang kita bicarakan, lalu masalah musik, law enforcement, dan hazardous situation. Nah, kalau dari kedua faktor yang kira-kira mempengaruhi perilaku mengemudi ini, coba kita lihat apa sih yang dialami pada kejadian kecelakaan di kilometer 113 tol Cipali ini, di mana mobil Toyota Kijang Innova itu menabrak bagian belakang tersebut. Kalau kita mengacu pada tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mengemudi, saya terus terang belum tahu persis apa yang dikemukakan oleh pengemudi Pak Jumari, tetapi dari analisis sementara terhadap informasi tertulis di media masa, lalu apa yang didekat tadi dalam paparan dari Kasat Lantas Subang dan juga Nadi Jombang, bisa diduga bahwa kemungkinan besar ada unsur mengantuk dan kelelahan. Itu terjadi jam 1 malam atau jam 2 malam sekitar itu, dan supir ini kita tidak tahu apa kejadian atau apa yang dialami dia satu minggu terakhir, atau mungkin sehari sebelumnya, dan juga pada hari kejadian, mungkin dia sudah kerja dari pagi, dan kemudian sore hari berangkat langsung ke arah Jakarta, jadi kemungkinan kelelahan itu menumpuk. Dan ketika kelelahan itu dan jam kerjanya itu besar, maka ini akan menjadi beban tugas. Dan itu akan menjadi hal yang bisa mempengaruhi konsentrasi orang di dalam mengemudi. Jadi bisa jadi ketika dia sudah membuntuti mobil di depannya itu dengan kecepatan 70 km per jam, dengan jarak yang cukup aman mungkin 4 meter, tapi ketika tiba-tiba kendaraan di depannya itu ngerem, mau membanting setirnya ke kanan itu ada kendaraan dari belakang, dia kemudian mungkin panik. Dan karena tidak siap mungkin, karena tadi berban tugas atau workload di dalam dirinya itu sudah terlalu tinggi, kita juga tidak tahu berapa lama dia mengemudi, apakah ada waktu istirahatnya. Istirahatnya tadi dikemukakan dalam paparan pertama bahwa sebaiknya 2 jam sekali itu pengemudi harus istirahat. Nah, apakah itu terjadi? Apalagi ini di malam hari ya, kemungkinan tidak ada lagi tempat yang atau dianggap tidak perlu untuk istirahat. Dan tadi juga dikemukakan dalam faktor eksternal yang juga mungkin berpengaruh adalah kehadiran penumpang. Nah, di malam hari seperti ini ada kemungkinan penumpang di kendaraan itu semuanya tertidur. Nah, suasana sepi, mungkin mau pasang radio juga tidak mungkin, karena semua penumpangnya tidur. Nah, ini bisa membawa rasa kantuk pada pak supirnya. Dan lagi, kalau kita lihat situasi jalanannya, jalan tol, walaupun tadi banyak kelemahan yang dikemukakan oleh patrik, tetapi kita sebagai pengemudi biasanya melihat jalan sepi, kosong, lalu tidak hujan, penerangan lampunya cukup, itu kita melihat, mempersepsikan bahaya di lingkungan itu rendah. Jadi, hazardous situation yang kita amati itu adalah rendah. Nah, ini mendorong orang untuk kemudian sedikit lalai. Ditambah lagi tadi kelelahan-kelelahan yang dirasakan, mungkin beban tugas yang dirasakan pada hari itu juga cukup padat. Nah, ini semua bisa mendukung terjadinya human error. Itu yang terjadi pada kemungkinan sopir jumari pada kelakaan tol di Cipali. Sekarang saya ingin menyoroti apa yang terjadi di Jombang. Mungkin ini sedikit berbeda. Pelakunya, kalau tadi Pak Jumari itu umur 47 tahun, sudah usia dewasa menengah. Kalau saya lihat dari fotonya, saya tidak tahu persis ini usia berapa, tapi masih jauh lebih muda dari Pak Jumari. Nah, kejadiannya itu kalau saya lihat dari apa yang di media masa, kecepatannya itu sangat tinggi. Jadi, berbeda dengan yang Cipali tadi. Cipali katanya sekitar 70 km per jam. Kalau ini, dari foto speedometer yang dilakukan, itu sampai mencapai sekitar 180. Jarumnya itu sampai ke arah bawah, betul dari sisi kanan speedometer. Ini sangat cepat. Nah, memang jarak dari foto ke tempat kecelakaan itu cukup jauh ya, sekitar mungkin 80 sampai 100 km. Pada saat itu, dengan kecepatan yang tinggi, orang itu akan tegang sekali. Dengan ketegangan yang memuncak seperti itu, dia akan cepat juga merasa lelah. Dan juga ini jam 12 siang, mungkin saatnya orang lapar dan juga mengantuk. Jadi, kemungkinan juga terjadi seperti itu. Tetapi, karena ini terjadi pada usia muda, ada mungkin pengaruh internal. Memang ini hanya dugaan ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, karena kita belum melakukan PKP yang sebenarnya mewawancara pengemudinya, jadi, ini hanya dugaan berdasarkan teori yang selama ini saya pelajari. Kepribadian, si pengemudi mungkin juga memegang peranan penting. Karena ketika dia speeding, itu dia foto. Nah, ini untuk apa dia memfoto itu? Mungkin ada keinginan untuk pamer, bisa jadi. Jadi, yang kita kenal dengan pada anak atau orang-orang muda, itu ada sensation sitting. Dia ingin mencari sensasi. Dengan ngebut, lalu mefoto, itu dia merasa, mungkin menjadi semangat, menjadi lebih bergairah dalam mengemudinya, tetapi lama-lama itu menjadi beban fisik yang melelahkan. Dan itu akan mengganggu konsentrasi dan juga mengganggu refleks diam mungkin dalam mengemudi. Dan kita lihat juga bahwa di sini, terjadi seperti pada yang di Cipali, walaupun siang hari, penumpangnya juga tidur. Kalau kita lihat, semua penumpangnya tidur di dalam mobil itu. Dan memang ada kedengaran sih suara musik. Mungkin ada musik yang dia dengarkan, tetapi ya, ini lagi-lagi masalahnya, kerelelahan mungkin juga terjadi karena terus-terusan mengebut seperti itu. Jadi, ada batas ya, kesanggupan manusia itu untuk terus berkonsentrasi dan juga mempertahankan reaksi-reaksinya yang cukup akurat. Jadi, saya kira dari apa yang terjadi di dua peristiwa ini, saya setuju dengan pembicara-pembicara sebelumnya bahwa kita betul-betul menjadikan momen ini sebagai pencetus untuk kita berusaha lebih baik dalam mengupayakan keselamatan di jalan raya ini khususnya di jalan tog. Saya setuju tadi bahwa ada dua hal memang yang penting dari sisi psikologi itu juga dua hal ini penting, yaitu edukasi, ada kurikulum dari sekolah dasar, itu sebetulnya sudah ada yang saya ketahui. Kurikulum itu sudah ada, cuman kalau saya lihat tadi, materinya itu diberikannya sangat atau kurang menarik lah. Sehingga itu menjadi seperti pelajaran yang harus dihafal, yang harus diketahui seperti pelajaran pada umumnya, dan ini saya kira tidak merangsang orang untuk memahaminya secara baik. Lalu juga kita perlu perhatikan lagi standar kualitas dari sekolah mengemudi. Kalau kita ketahui bahwa keterampilan mengemudi itu seharusnya diajarkan. Dan yang bertanggung jawab adalah secara formal adalah sekolah mengemudi. Nah, ini kualitasnya harus standarnya diperhatikan. Saya lihat, saya pernah melakukan penelitian pada sekolah-sekolah mengemudi, beberapa diantaranya. Itu kualitasnya sangat bisa dikatakan tidak standar. Bahkan mengikuti apa yang keinginan dari peserta didiknya. Kalau mereka hanya cuma 5 jam, ya sudah oke dilakukan. Nah, ini kan tidak standar. Jadi itu penyumbang saya kira terhadap apa yang terjadi kekelakaan selama ini. Lalu sosialisasi yang berkelanjutan itu saya kira penting untuk setiap kali mengingatkan para pengendara supaya lebih mematuhi peraturan yang ada. Dan yang terakhir adalah saya juga setuju bahwa no enforcement itu harus betul-betul ditegakkan. Sudah ada sarana tadi yang dikatakan Pak Pri dengan misalnya INCAR itu sangat mendukung. Tetapi, apa dampak dari adanya semua upaya itu? Yaitu adanya sanksi yang tegas, yang konsisten, dan saya kira harus cukup berat. Ini semua akan memberikan dampak yang kita harapkan bisa lebih baik.